Badminton World Federation, BWF, selaku induk bulu tangkis dunia, telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait keputusan kontroversial di final Tunggal Putra Hilo Open 2022. Final Tunggal Putra Hilo Open 2022 menyajikan pertandingan antara dua pebulu tangkis top dunia, yakni Antoni Sinisuka Ginting, Indonesia, dan Chow Tin Chen, Taiwan. Laga Antoni Ginting versus Chow Tin Chen dalam rangkaian final Hilo Open 2022 berlangsung di Saarlanda Le Saarbruecken, Jerman, pada minggu 6 November 2022. Pertandingan tersebut berlangsung sengit hingga kedua pebulu tangkis harus melanjutkan perjuangan ke game ketiga atau penentuan. Sebuah keputusan kontroversial terjadi. Antoni Ginting dan Chow Tin Chen sedang menampilkan rally sengit di area dekat net. Namun, seketika rally itu terhenti setelah umpire dan servis Yudge menganggap bola pukulan Ginting sudah jatuh ke lapangan sebelum dikembalikan oleh Chow Tin Chen. Chow Tin Chen yang tampak tak terima dengan keputusan tersebut langsung melancarkan protes. Chow Tin Chen melakukan protes meminta tayangan ulang. Namun, umpire alias wasit lapangan kekeh dengan keputusannya. Bulu tangkis tidak memiliki aturan untuk meninjau ulang keputusan kecuali melalui challenge yang fungsinya lebih untuk mengukur posisi jatuh Nyako. Perdebatan terjadi pada rally yang menghasilkan keunggulan 23-22 bagi Antoni Sinisuka Ginting pada game ketiga. Insiden bermula ketika umpire menyatakan bahwa Kock sudah terlebih dahulu menyentuh lantai saat Chow Tin Chen mengembalikan netting dari Antoni. Chow Tin Chen tentunya tidak puas. Saya tidak mau bermain lagi, teriaknya, seperti dilansir dari Badminton Europe. Pertandingan sempat terhenti cukup lama. Wasit turnamen sampai harus menginterupsi untuk memberikan penjelasan kepada Chow. Namun, keputusan umpire tidak bisa diubah, Chow akhirnya melanjutkan laga walau ekspresi kecewa sama sekali tidak disembunikannya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut berikut kita saksikan ringkasan pertandingan. Dan-dan di akhir video akan kita teliti melalui slow motion penyebab kontroversialnya. Ginting hanya memperoleh 6 poin hingga time-out pada interval ini. Chow benar-benar sangat konsisten dengan permainannya. Selanjutnya game sangat menarik terjadi saat poin 11-17. Ketika smash tajam Chow dari sudut kanan mengarah ke sudut kirinya, Ginting harus tersungkur di dekating net. Ginting pun berhasil mengembalikan sutlekuk tipis di bibir net. Tentu saja membuat Chow kalang kabut berlari dari sudut kanan ke kiri. Rakyat Chow berhasil mengenai sutlekuk namun terhalang net. Beruntung kepala dari Chow tidak terbentur keras di kursi wasit, tambahan 1 poin untuk Ginting. Hingga akhir game pertama Ginting hanya memperoleh tambahan 6 poin, skor berakhir 18-21 untuk Chow. Digama kedua Ginting benar-benar menggila mengeluarkan semua skill yang dimiliki, tipuan maut, smash keras beberapa kali dilakukannya hingga membuat dia memimpin di interval pertama hingga time out 11-9 untuk Ginting. Tak tanggung-tanggung Ginting melancarkan smash-smash keras. Gerak tipu hingga memaksa Chow tak mendapatkan 1 poin pun di interval kedua hingga game kedua ini berakhir dengan 21-11 untuk Ginting. Rubber game pun terjadi, Ginting meneruskan tren positifnya, di menit awal sudah berhasil memperdaya Chow lewat aksi skill gerak tipunya, Chow hanya mampu memperoleh 5 poin hingga turun minum. Aksi menarik dipertontonkan oleh kedua pemain, selalu tertinggal tidak membuat semangat dari Chow terbukti dia bisa menyamakan untuk kali pertama di game ketiga poin di 20-20 hingga 22-22. Disinilah terjadi kontroversi keputusan dari wasit terjadi, Anda nilai sendiri di slow motionnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan ke валak Tunggu akan menyeron dengan baik dari hati ini! Elefo bertindra yang siap. mum an Puniente teh. Terima kasih telah menonton! Tidakar menonton! dengan ketuk silah menunาง Kembali kita ke pokok bahasan utama kita yaitu tanggapan dari berbagai pihak yang terkait. Chow Tim Chen selaku pihak yang merasa dirugikan telah membuat pernyataan dan meminta adanya pembenahan sistem penilaian insiden krusial dalam pertandingan bulu tangkis. Anthony Ginting juga sudah menanggapi keputusan kontroversial yang terjadi pada final Tunggal Putra Hilo Open 2022. Anthony Ginting mengaku tidak terpengaruh dengan keputusan tersebut saat masih bertanding melawan Chow Tim Chen. Anthony Ginting juga memahami kemarahan Chow Tim Chen yang dirugikan pada momen poin kritis. Bagi saya, keputusan umpire tersebut tidak membuat saya terganggu. Namun, itu memang momen yang kurang menguntungkan untuk Chow karena terjadi saat poin kritis, kata Ginting. Saya pun pernah merasakannya hal seperti itu pada final Hong Kong Open lalu, ujarnya. Kejadian serupa dialami Anthony Ginting ketika kalah secara kontroversial pada final Hong Kong Open 2021. Anthony kalah karena pukulan yang dinyatakan fault saat kondisi tertinggal 20-21 pada rubber game dari lawannya, yang tak lain adalah wakil tuan rumah, Lice Okiyu. BWF selaku induk bulu tangkis dunia untuk memberikan pernyataan resmi terkait keputusan kontroversial di final Hilo Open 2022. BWF mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan peninjauan terhadap peristiwa tersebut. Federasi bulu tangkis dunia, BWF, sedang merenjau peristiwa yang terjadi selama final Tunggal Putra Hilo Open 2022 antara Chow Tai Chen dan Anthony Sinisuka Ginting pada minggu 6 November, tulis BWF. Meski nantinya ditemukan kesalahan, BWF menyatakan bahwa keputusan yang telah terjadi pada final Hilo Open 2022 tidak dapat diubah. Namun, bahkan jika kesalahan kadang-kadang terjadi, wasit tidak bisa membatalkan keputusan Umpire dan keputusan Umpire adalah final. Demikian pernyataan BWF. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Anthony Ginting sukses memenangi final Hilo Open 2022 dengan skor 18-21. Just on it, Anthony Ginting sukses memenangi final Hilo Open 2022.